Tema kita kali ini adalah tidak ada jodoh Maksud ada orang gak ada jodohnya Karena ada orang bertanya kepada saya Pak, gimana kalau ada seseorang mengambil keputusan selibat Tidak menikah Berarti kan ada orang lain nanti yang tidak akan dapat jodohnya Itu kalau kita punya konsep perjodohan Bahwa Tuhan ini membuat bumi ini seperti sebuah panggung drama Dimana Tuhan sudah tentukan si A bakal menikah sama si B Kalau si B mati maka A gak menikah Atau kalau si A selibat B nya gak bakal menikah Bukan seperti itu Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas Sehingga si A bisa menikah dengan C, D atau E Sesuai dengan keputusannya Tuhan hanya menentukan syaratnya seiman dan sepadan Tapi Tuhan tidak menentukan pribadinya